Intro Pemirsa Yayasan Fajar Harapan menggelar parenting dengan mendatangkan narasumber psikolog dari Universitas Udayana. Dalam pertemuan ini, para orang tua siswa diharapkan dapat mengenal lingkungan dan program-program sekolah yang disiapkan Yayasan Fajar Harapan. Ketua Yayasan Fajar Harapan, Nyoman Ratmaja mengatakan, kegiatan parenting dalam rangka pembekalan orang tua dengan topik kekerasan pada anak dan pola asu anak. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal dari Yayasan Fajar Harapan, memperkenalkan lingkungan dan program-program sekolah serta diskusi dengan orang tua murid untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekolah yang terus berkembang. Menurut Ratmaja, mutu pendidikan akan lebih bagus jika tiga pilar bersatu yakni orang tua murid, lingkungan, dan sekolah. Di samping itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan, kualitas para pendidik juga terus ditingkatkan, baik dari dalam sekolah maupun dengan mengambil karifan lokal yang ada, serta mendatangkan narasumber psikolog dari Universitas Udayana. Kepada pemerintah, Ratmaja berharap kurikulum ke depan tidak mengalami perubahan, agar tidak membingungkan masyarakat, terlebih Yayasan Fajar Harapan telah menyusun program karifan lokal. Harapan kami ke depan pertama terkait dengan kurikulum supaya pemerintah itu tetap bagaimana kurikulum yang ke depan yang bisa kita kembangkan di masyarakat, biar tidak masyarakat itu, apa namanya, itu bingung Pak. Terus terang aja bingung dia begini, syukur-syukur ada aturan-aturan yang baru dan lain sebagainya itu biar tidak masyarakat bingung. Itu yang kedua terkait dengan buku-buku, baik DTK maupun SD, banyak buku-buku yang ada di luar itu, jadinya bingung orang tua memilih karena itu disanalah pandai-pandai kita di sekolah untuk memberikan penjelasan itu kepada orang tua terkait dengan perkembangan daripada kurikulum yang ada Pak. Beserta kegiatan parenting, Ketut Rumah mengatakan, ia memilih menyokolakan anaknya di sekolah Fajar Harapan karena memiliki guru-guru yang berkualitas dan sangat antusias dalam mendidik siswanya. Psikolog Universitas Udayana, Putu Nugrahini Widya Savitri mengatakan, parenting antara fiak sekolah dengan orang tua sangat penting dilaksanakan untuk menyampaikan beragam program sekolah selain juga memperluas wawasan orang tua terhadap perilaku kejahatan terhadap anak saat ini. Sehingga menurut Nugrahini Widya Savitri, para orang tua perlu diberikan pengetahuan tentang pencegahan dini terhadap putra-putrinya dari ancaman tindak kekerasan terhadap anak. Dari kekerasan emosional, supaya dia tidak menjadi korban lah gitu ya. Itu kan sudah praktisnya seperti apa sudah saya jelaskan, itu sebaiknya di rumah dilakukan. Walaupun mungkin nggak bisa instan gitu ya, kalau kita capek terus kita bisa kontrol untuk nggak marah, mungkin tidak bisa instan seperti itu, tapi paling nggak dilatih gitu. Ingat lagi tuh hari ini sudah pernah mendapatkan pengetahuan seperti ini, jadi sebaiknya saat kita memarah, telah udah saja deh gitu. Atau kita bebek pergi saja, kemudian saat kita sudah reda, emosinya baru temui anak. Nugrahini berharap, pemaparan cara menanggulangi kekerasan terhadap anak bisa diterapkan orang tua secara bertahap. Artanya berharap.